Permintaan pihak keluarga untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J akhirnya disetujui pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Bahkan autopsi ulang jenazah Brigadir J akan melibatkan tim Forensic Independent. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto membenarkan informasi tersebut. Dijelaskan olehnya, hal tersebut juga menjadi jawaban dari tuntutan independensi Polri dalam menangani kasus ini. Sementara pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J memintaka Polri turut membentuk tim khusus guna membongkar makam dan melakukan autopsi terhadap Brigadir J. Senada dengan Benny, Direktur Tindak Pidana Umum Barat Skrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi turut menanggapi hal itu. Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik di luar unsur Polri. Satu di antaranya menggandeng Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen Andirian pada rilis terbaru mengenai kasus kematian Brigadir J di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Sementara Komisioner Komnas HAM Mohamad Khoirul Anam mengapresiasi langkah Polri soal persetujuan autopsi ulang jenazah Brigadir J. Ia mengatakan tindakan Polri tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas. Digabarkan keluarga dan kuasa hukum juga akan dilibatkan untuk melakukan gelar perkara awal guna melihat kondisi jenazah. Sampai saat ini, Polri masih terus berupaya mengusut tuntas kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton